Taman Literasi Marta Kristina THU Resmi dibuka setelah revitalisasi Berfokus pada literasi dan kenyamanan masyarakat Taman ini sudah diresmikan pada 18 September lalu Dengan berbagai fasilitas yang disediakan Inilah wajah baru perpustakaan terbuka Taman Literasi Marta Kristina THU Taman Literasi ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 1948 Namun seiring dengan dinamika kota Jakarta Taman ini direpitalisasi disatukan dalam bagian kawasan Transit Oriented Development Stasiun MRT di Blok M Latar belakang Taman Literasi ini dibangun Sebagai upaya aktifasi ruang hijau dan publik di kota DKI Jakarta Agar bisa ditikmati oleh masyarakat luas Sekarang kita akan mengunjungi fasilitas untuk anak Yaitu Plaza Anak Seperti konsepnya Plaza Anak ini terbuka untuk umum dan cocok untuk bermain si kecil Jadi bagi pengunjung yang ingin membawa anak Tidak perlu khawatir lagi Karena pengunjung bisa membaca sekaligus mengajari si kecil dengan fasilitas yang disediakan Untuk mengetahui lebih lanjut soal Taman Literasi ini Sekarang kita akan berbincang dengan Bapak Aydin Berlehan Selaku Direktur Utama PT Integrasi Transit Jakarta Kalau cerita dari dulu Blok M ini sebenarnya identik dengan kaum muda Anak muda Kesina Marta Tiahau ini sebenarnya pahlawan yang sebenarnya usianya muda Itulah kenapa mungkin itu yang menjadi pertimbangan nama Taman Literasi Marta Tiahau ini dipilih Jadi semangat jiwa anak muda yang bergelora Waktu di jamannya, nah ini yang dibandingkan di taman ini Sesuai dengan tema UNESCO 2022 ya Jadi memang bagaimana membangun sebuah perpustakaan atau tempat baca itu Sebagai tempat yang terbuka Nah ini sebenarnya kita melakukan transformasi seperti itu Karena sekarang perpustakaan identik dengan indoor Padahal sebenarnya sudah banyak di negara-negara lain di dunia Yang konsepnya sifatnya terbuka seperti taman seperti ini Terkait dengan digital itu sebenarnya di fasilitas di taman literasi ini Kita juga menyesuaikan dengan kondisi digital sekarang Jadi kita punya fasilitas perpustakaan digital Nah ini bisa diakses secara gratis Di taman ini ada tiga titik yang tempat untuk digital bukunya Yaitu di taman baca, terus kemudian di titik digital di sini Sama di pelas sana Jadi ada tiga titik Kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang Kondisi era modern Setelah mengunjungi Plaza Anak Sekarang kita akan memasuki fasilitas lain yang ada di taman literasi ini Saat ini kita sedang berada di ruang baca dan perpustakaan Seperti yang terlihat disini disediakan banyak buku Dan juga tersedia tempat duduk serta meja yang nyaman digunakan untuk membaca Ruang baca ini menyediakan sekitar 3.000 buku Jadi untuk pengunjung yang ingin datang ke taman literasi ini Tidak perlu khawatir Karena banyak sekali jenis buku yang disediakan Beralih dari perpustakaan Sekarang kita akan mengunjungi Plaza Kabaresi Tempat ini terletak persis di tengah taman literasi dan membentuk lingkaran Plaza Kabaresi ini disediakan bagi kalian yang ingin membaca dengan konsep ruang terbuka Setelah melihat Plaza Kabaresi di ruang terbuka Sekarang kita berada di Healing Garden Healing Garden ini tersedia untuk pengunjung yang ingin menikmati suasana dari taman ini Dikelilingi dengan taman dan pepohonan Healing Garden ini cocok untuk kalian yang menyukai alam dan ketenangan Tadi kita sudah mengunjungi berbagai fasilitas yang ada di taman literasi ini Sekarang kita akan bertanya kepada pengunjung Gimana sih respon mereka terhadap taman literasi ini? Aku tahu dari TikTok sih Aku sering lewat jadi sering lihat gitu Untuk taman literasi ini sih dari media sosial ya Twitter Untuk konsepnya karena deket juga dari tempat-tempat nongkrong, kafe-kafe Jadi apalagi di sini ada tempat buat baca Jadinya cocok sih buat yang produktif di sini Untuk konsep taman ini sih bagus untuk konsep ruang terbuka hijau ya Karena kita butuh banget untuk ruang terbuka hijau di Jakarta Kalau menurut aku iya sih karena di sini itu kan adem Terus nggak berisik juga Jadi enak banget untuk baca ataupun ngerjain tugas Kalau untuk baca di sini kayaknya cukup nyaman ya Ruang terbuka juga udaranya juga bagus Untuk fasilitasnya kalau untuk tempat duduk itu udah cukup buat beberapa orang Tapi kalau untuk kayak fasilitas baca atau yang lainnya mungkin menurut aku harus ditambahkan lagi ya Biar lebih rame dan biar lebih yang ke sini juga rame gitu loh Biar banyak juga manfaatnya Udah cukup bagus apalagi kalau nanti ditambahkan untuk teman-teman kita yang disabilitas Mungkin bisa lebih inklusif lagi tamannya Pesan buat teman-teman semua Tempat ini harus dijaga banget Apalagi buat kayaknya mahasiswa pelajar itu cocok banget Apalagi di sini juga tempat buat baca buku atau ngobrol-ngobrol Buat sekedar nongkrong juga ini bagus banget Jadi harus kita jaga apalagi kebersihannya dan fasilitasnya juga harus kita jaga Itu dia Taman Literasi Martha Kristina Tiahau Jadi silahkan berkunjung dan menikmati Taman Literasi ini Karena akses serta fasilitas yang disediakan sangat memadai Tapi ingat untuk selalu menjaga kebersihan dan jangan lupa untuk terus membaca Karena buku adalah jendela dunia Terima kasih telah menonton!